Selamat pagi semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Karl, mentarnya Karl Yunus. Umur sekarang sudah 52 tahun. Untuk Lodret kali ini pengalaman sekali ya bagi saya. Kami sekeluarga langsung berangkat kemari. Sebelum-sebelumnya cuma lihat, dengar, lihat. Pokoknya enak ya. Pergi, meditasi. Lama 10 hari. Saya lihat yang priode sebelumnya. Kebetulan waktunya memang tepat. Kayaknya memang parangnya saya cukup. Sebelumnya di kantor itu, lebaran itu kita perusahaan Malaysia, libur itu cuma tanggal merah saja. Jadi enggak tahu kenapa, karena perekonomian di sekarang ini juga agak lesu, perusahaan saya membeli, apa, libur itu mulai tanggal 20 kemarin. Masuk jadi tanggal 3 besok. Jadi, apa, keinginan selama ini saya untuk ikut ke sini. Bisa mulus dengan, dengan segala sesuatunya gitu. Itu yang membuat saya, apa, melangkah lebih pasti lagi. Setelah kami bernegar dan angkat kemari, enggak tahu di sini juga planningnya gimana. Ya, kita coba jalanin terus. Stamina saya sempat turun, naik, turun, naik. Jadi ya, terakhir ini kemarin itu enak sekali badan. yang saya rasakan itu kemarin itu setelah diinginan dari Bante, penyakit yang mungkin setelah 4 atau 5 tahun yang lalu itu terdeteksi dengan meditasi ini dan kayaknya boleh dikata hilang 100 persen ya. Saya punya penyakit di tumit, itu kalau menurut dokter katanya overuse ya. Dan kebetulan waktu itu yang mengobati dokter saya juga, beliau juga kena masalah ini. Beliau malah sudah kena 2-3 kali, terakhir katanya saya liburan di Sanur, mubur anaknya ke light sunset, saya kena lagi. Itu saya, ya, saya pikir dokter dengan pasien sama aja ya. Sama-sama kena. Jadi beliau bilang, ya ini memang gak, kita cuma maintain supaya jangan terlalu berat pakenya, gitu aja. Saya sempat ikut atau petunjuk beliau juga beli, apa namanya itu, gel untuk sepatu itu supaya jangan, gitu. Dan untuk kemarinnya, saya rasakan sudah hampir sembuh, cuma memang kalau jalan terlalu lama ya, mungkin di atas 2 kiloan itu saya gak kuat, mesti istirahat buduh. Tapi terakhir kemarin juga saya ikut jalan sehat, lumayan juga 4 kiloan, no problem gitu. Jadi kita udah, udah fit ya. Dan kayaknya di meditasi ini, kemarin itu terkurah semua. Mungkin ya, ini pengalaman juga di dokter Dian mungkin ya. Karena dokter ya mungkin hanya mengetahui sejauh yang pasien derita atau itu. Dan meditasi ini, yang kita gak tahu pun, meditasi bisa tahu. Ya untuk kalau meditasi ya, duduk saya ini ya paling 2 jam, paling lama yang saya rasakan berdiri yang lebih lama ya. Terakhir, pertama kesini itu 1,5 jam, terus bantai tantang seluruh 3 jam ya. 3 jam saya coba sore itu di bawah, pakai panasnya minta kamu, menyebara gitu. Itu sempat gagal saya, terus esokannya lagi sore, saya coba lagi waktu damat tok di ini saya gak ikut. Ternyata itu 3 jam lolos, dan itulah yang saya alami, saya melihat anija. Mbak Anja bilang, itu gak, gak kekal. Jadi api yang saya rasakan diinjek itu hilang, saya nginjek apa ya, sekam ya. Setelah itu ya enteng, terus gak enteng, kasih petunjuk, tingkatin lagi, tingkatin lagi, dan terakhir ya saya rasakan enak sekali, enjoy sekali. Itu aja mungkin bagi yang belum pernah kemari ya, boleh silahkan dicoba, datang dan butikan, kalau memang meditasi ini bermanfaat sekali. Untuk kesehatan udah banyak lah ya, kayaknya kita denger suami saya sendiri yang rasakan. Saya juga dulu skoliosis, tulang saya yang beri ke kanan, terus udah gitu dokter bilang yoga atau renang, terus udah gitu harus dikurangin yang jalannya gitu, jadi lebih ke, kalau renang kan bukannya kaki gitu kan, jadi supaya ini, tapi saya dengan rutin bermeditasi, sekarang pinggang odangka sakit lagi, terus kemarin ketemu praktisi yang khusus untuk kayak ortopedi itu, dicek ternyata udah bergerak bagus gitu, udah ada perbaikan gak gitu. saya disini mau sharing dari segi mentalnya ya, mungkin kalau dari kesehatan, semua udah tau lah ya, pasti itu sehat, karena secara, kayak kita berdiri aja tuh, saya kan ikut yoga tuh, pas saya berdiri gitu, satu jam, dua jam, itu terasa tuh, keringat keluar semua, terus kalau di yoga kan harus ininya dikencengin ototnya, supaya disini kena gitu kan, kalau cewek kan pengen cantik ya, pengen ininya, slim gitu kan, dan bener ya, itu kayak yoga gitu, jadi, ya bagus lah. Kalau saya mau sharing disini dari segi mental, perkenalan saya dengan meditasi ini sekitar lima tahun yang lalu. Waktu itu, mertua saya, mamanya Carl, masuk rumah sakit sampai berbulan-bulan. Di ruang tiga bulan, terus karena jauh, akhirnya pindah ke Mayapada, kan kita tinggal di Modern Land. Dari situ saya melihat bahwa, semua ya, dia dari muda, dia yang seperti Bante bilang, dari muda dia kumpulkan harta apa, dia sudah bisa pergi ke luar negeri, kemana, apapun dia sudah punya gitu. Terakhir hanya terbaring, di rumah sakit gitu. Ya kan, saya di situ, kasihan banget, melihat suami saya, kalau pulang dari rumah sakit, itu lesu. Saya kasihannya tuh, bagaimana nanti, karena di pikiran saya, pasti mamanya itu, udah gak ketolong gitu. Ya kan, sudah berbulan-bulan, dokter aja sampai, puluhan dokter udah bilang, udah bawa pulang aja, terus sempat mau dibawa ke Penang, udah gak diterima juga, karena kan print out itunya, udah gak memungkinkan lah, untuk pergi ke Penang gitu. Akhirnya suruh bulan, terus akhirnya, suami saya bilang, dan keluarga, udahlah dokter, gak usah, biarin aja nanti meninggal di sini, jadi kan lebih, lebih enak lah ada dokter, daripada nanti meninggal di rumah, kan bingung juga kan, kita tetap harus set ke dokter gitu. Akhirnya yaudah berbulan-bulan di sana. Di situ saya melihat, mental suami saya tuh drop banget. Akhirnya saya gak bisa menolong apa-apa kan. Ya paling cuma bantu, penimpahan jasa. Saya ajak suami saya, yuk kita ke Wehara, meditasi. Tapi saya gak ngomong, bahwa mental dia drop, apa gitu, saya gak ngomong. Nah perkenalan saya di situ, pertama lima tahun yang lalu, bertemu dengan Bante Gunasiri. Luar biasa ya. Saya tuh, wah, kalau saya ingat sampai saya di sini, saya teraruh banget ya, itu bener-bener parami saya yang mungkin, kok dari dulu-dulu saya gak ketemu Bante, seperti beliau ini gitu. Setelah itu saya sering ikuti si Ting, minggu sekali, minggu sekali. Di situ mulai merasa ya, kayaknya tenang, hati, kayaknya ini bener-bener ya, mental kita tuh bener-bener terbantu sekali gitu. Karena kalau misalnya kita cuma minta-minta tolong, minta tolong diselamatkan, itu minta tolong doang, tapi dari diri kita ini gak ada. Kalau ini kita dari inner kita gitu loh. Dan pada satu hari bener, mertua saya meninggal. Di situ saya melihat suami saya, dia tenang. Dia sama sekali ya, mentalnya saya lihat bener-bener. Dia paling tua, tiga saudara-saudara lagi. Adeknya tuh yang kelihatannya kayaknya, wah, bisa bilang lebih berduit lah, lebih, lebih inilah gitu, lebih power lah, lebih, dia nangis sampai yang, kalau kata orang benteng tuh muntah uker. Sampai nangis, sampai disitu yang gak. Kalau suami saya tenang, dia anterin, anterin peti jenazah gitu, dia tenang. Saya disitu melihat loh. Dan memang tujuan saya gak ngomong, suami saya tujuan saya mengajak dia itu untuk mengangkat mental dia itu. Dan bener, itu yang bener-bener saya terharunya. Kenapa? Itu tarami. Suami saya juga udah cukup gitu loh. Dari semenjak itu, saya mulai ikut One Day Man Brunes, terus kemarin ada di tempat Ko Orianto, ya terima kasih Ko Orianto saya udah ikut disana, dimancat juga dengan bantai. Disitu saya kembali melihat bantai yang luar biasa ya. Saya udah capek, tidur gitu. Terus dibangunin, bantai yang bangunin gitu. Ting gitu. Saya tuh kayaknya, aduh terharu banget. Saya selama ini kan kita kalau bangun tidur, saya jam 6 gitu pagi baru bangun ini, jam 2 bantai udah ting. Saya dalam hati, buset ya. Seorang bantai gunasir itu luar biasa. Boleh tepuk tangan dah. Sampai saya sering banget ngomong sama suami saya, Bih, bantai gunasir itu udah sotap anak loh, Bih. Iya kan, karena beliau gak ngomong aja kan. Karena saya juga mendengar sota ya, kalau misalnya orang sota panah atau arahat, lihat aja dari tindakan duknya, perbuatannya. Yang saya lihat ya, bantai gunasiri itu dari semenit, sejam, sampai sekarang udah berapa tahun, itu luar biasa lah. Makanya kita bener-bener ya, disini itu terharu banget bisa berkumpul kalian namita dengan orang-orang yang luar biasa, dengan dibimpin oleh bantai gunasiri yang luar biasa. Terus, saya kalau yang 10 hari ini pertama kali. Dan lucunya, saya dulu yang ngajak suami saya, tapi sekarang yang ke-keh pengen kesini tuh suami saya, saya selalu bilang, Bih, kalau mau meditasi tuh gak usah ikut-ikut retret, di rumah aja. Saya bilang gitu. Kalau di rumah kan saya bilang, pagi yaudah meditasi satu jam. Saya bilang, entah di kantor abis makan siang meditasi. Saya bilang, malu mau tidur meditasi. Bener kan? Daripada retret tapi di rumah males-malesan. Bener banget ya? Oke. Tapi dia tetap keke pengen retret. Akhirnya karena cinta saya sama dia, saya ikutin lah. Sebenarnya, terus terang saya itu kalau retret kayak begini nih, karena saya kan ada putra dua, yang satu lagi tuh. Makanya saya ngeliat Andri di sini ya. Wah, saya di hati saya. Lebih bagus bener lah kata banteng. Daripada ngabisin duit ya, kuliah ya. Terus udah gitu anak sekarang kuliah, pulang-puliah. Kalau dulu kita pulang, kalau sekarang nongkrong di mal. Parkirnya aja 100 ribu, belum jajarnya. Ya enggak? mendingan uang jajarnya, uang kuliahnya kita danain di Jalan Dhamma ya. Lebih luar biasa ya. Makanya saya ngeliat Andri tuh, wah, saya berpikir lebih bagus si kokok sini. Ini juga saya ajakin dia retret beberapa kali ngomong. Ini ngebujukin si Prince juga. Ngomong tuh dari bulan-bulan lalu. Nanti kita disono gini-gini, bujukin dia terus. Tuh, papi mau kesono. Ayo. Kan pasti dong anak-anak kehuburan pengennya ke Bali lah, ke Lombok lah. Sekarang kan udah ke Jepang lah, Korea lah, ya kan? Terus saya bilang, kalau misalnya kita ya, orang-orang jalan-jalan ke luar negeri itu biasa. Kalau kita, ke luar dunia. Ya kan? Luar biasa loh, kita disini jalan-jalannya ke luar dunia. Karena kita mau ke Ribana. 10 hari ini rasanya kita sudah merealisasi Ribana. Benar. Sadu kan? Mudah-mudahan untuk next selanjutnya. Tadi ada Bapak bilang satu orang, bawa satu orang, teman atau saudara kesini. Nanti mungkin next bisa 400 orang. Tapi saya enggak di pikiran saya. Suatu hari ya, disini tuh ribuan orang datang. Sadu ya. Kayak di Poguang Sang ya, Bante ya. Itu ribuan orang dari berbagai negara. Ada banyak orang kulit hitam, dari orang bule, apa semua. Belajar meditasi disana. Praterai 10 hari di Taiwan nanti ya. Di Poguang Sang situ. Saya berpikir, wah disini kayaknya Bante bisa nih bikin. Jadi kan kita enggak usah jauh-jauh ke Taiwan ya. Disini juga ada. Sadu ya, suatu saat bisa ribuan orang disini ya. Terus saya juga mau terima kasih buat Dr. Ros, Andri yang terus Panitia, volunteer. Luar biasa. Saya lihat kalau bisa kasih nilai 1 sampai 10 disini nilainya 10,5. Bagus banget ya. Maksudnya atur waktu semua. Saya sampai tanya, eh udah berapa kali disini. Terus cuman ada masukan buat kita disini semuanya yang disini. Kita supaya lebih tertib. Lebih tertib dalam artian yang kecil-kecil sih. Kayak disini tuh luar biasanya apa ya? Panitia udah sediain rak sepatu. Sampai pernah satu kali saya lagi meditasi disitu. Saya dengar ada krok-krok digeser-geser. Ternyata seorang bante gunasiri ilung geser-geser rak sepatu. Luar biasa kan? Ngediain karena apa? Karena kita nih gak tertib. Suka udah ada ditaroin rak sepatu tapi tetap aja sendalnya berantakan dimana-mana. Yang kayak gitu kecil-kecil kayak gitu saya rasa itu yang dinamakan sati ya. Perhatian murni. Harus kita tingkatkan lagi. Yang selainnya sih wah teman-teman disini jempolan semua deh. Terus untuk yang belum datang kesini temannya atau saudaranya aja kesini gak rugi deh daripada kita keluar negeri cuman melihat mal cuman jalan-jalan cuman membuka lima indera pergi cuman cari kuliner ya kan? membuka lima indera biasa lah kalau luar negeri ajaklah ke luar dunia. Terima kasih. Terima kasih banget. Nama saya Presiva umurnya 16 tahun emang kelas 2. Kalau untuk pengalaman sih mungkin belum ada soalnya ini baru retret pertama terus meditasi juga semua kalau ada kebaktian gitu doang paling 5 menit 10 menit disini saya meditasi duduk paling lama 2 jam berdiri paling lama 3 jam terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sempatnya ya jadi lebih sabar gitu menghadapin pikiran-pikiran gitu. Biasanya tuh kak kalau meditasi banyak pikiran gitu gak fokus cuma berkat-berkat dengan cara yang dari bantai ya bisa jadi lebih sabar. Terima kasih.